Heboh cerama Oki Setia Nadewi soal istri sembunyikan aib suami, tuai pro kontra Oki Setia Nadewi memang dikenal aktif sebagai pendakwah. Video cerama Oki Setia Nadewi pun kerap dibagikan ulang oleh akun-akun di media sosial dan materinya menuai komentar positif. Namun, salah satu video cerama Oki Setia Nadewi ini baru-baru justru mendapat respons baliknya. Saat itu, Kakaria Ricis ini tengah menyampaikan materi tentang kehidupan rumah tangga. Dalam ceramahnya, Oki Setia Nadewi menyampaikan pentingnya pasangan suami-istri untuk menyembunyikan aib masing-masing. Ia menyampaikan sebuah contoh dari seorang istri yang dipukul oleh suaminya. Ada sebuah kisah nyata, dijit dah. Suami-istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab, matanya ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan, dredek-dek-dekan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini. Dalam cerita selanjutnya, Oki Setia Nadewi menyebutkan kalau sang istri sama sekali tidak mengadu pada orang tuanya. Ia justru menyebutkan kalau matanya sembab usai menangis karena rindu dengan orang tua. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, Anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu kenapa? Istrinya mengatakan, Ibu, Ayah, Ya Allah. Aku tuh tadi berdoa sama Allah. Aku rindu sama Ibu, sama Ayah, udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama Ibu, sama Ayah. Eh, taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh, aku rindu sama Ibu, sama Bapak. Bahagia bisa ketemu sama Ibu, sama Bapak. Sikap istri yang pandai menyembunyikan air pasangan diceritakan berhasil meluluhkan hati suaminya sehingga berubah. Hal itu dikatakan sebagai sebuah pelajaran penting oleh Oki Setia Nadewi. Suaminya dari kejauhan, Ya Allah nih istri. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul, ada KDRT kekerasan dalam rumah tanggal. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya. Gak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Video dakwa Oki Setia Nadewi lantas dibagikan ulang oleh beberapa akun Twitter, termasuk akun adnugarislucu. Netizen langsung memberikan tanggapan atas ceramah yang disampaikan oleh Oki Setia Nadewi. Sampai jumpa di video selanjutnya.